Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah maaf Pada sempatan kali ini video kami sampaikan Tentang tutorial singkat mengenai cara mengisi Dan mengedit profil madrasah pada aplikasi RKAM versi 2 Langsung saja coba kita praktikan caranya Ada pun langkah-langkahnya teman-teman Yang pertama login sebagai kepala madrasah Bendahara ataupun staff Jadi bisa semua dilakukan teman-teman Baik login sebagai kepala ataupun bendahara ataupun staff Coba kita aksis RKAM-nya Di sini kami sudah langsung login teman-teman Sebagai staff madrasah Jadi nanti pilih menu profil madrasah Klik edit profil Silahkan nanti dimasukkan logonya Bagi teman-teman yang belum mengupload logo Silahkan di upload nanti di sini Ini sudah kami masukkan untuk logonya Setelah itu disimpan nanti Lanjut ke PPK PPK di sini teman-teman Jika tidak salah pejabat pembuat komitmen Ini misalnya seperti kami MTSN Negeri Biasanya menggunakan DIPA sendiri Untuk sekarang teman-teman Untuk ke depannya kami kurang tahu Apakah ini MTSN Negeri masih menggunakan DIPA Atau Juga sama seperti madrasah yang lainnya Akan dipindahkan ke Kemenang Kabupaten Kota Jadi untuk sekarang kami masih menggunakan DIPA Jadi PPKnya di sini berada di Madrasah Jika teman-teman swasta Ataupun Madrasah Iptidaya Negeri Biasanya DIPA-nya itu Berada di kantor kemenang Kabupaten Kota Jadi nanti teman-teman silahkan dipilih Sesuai dengan DIPA-nya di mana Kantor Kementerian Agama atau kantor wilayah Jika tidak salah seperti itu teman-teman Pengisiannya Silahkan disimpan Ini jika Salah teman-teman bisa dirembah kembali Seperti ini Untuk komite silahkan diisi Jika ada nama ketua komitenya Biasanya kita NIP-nya Lanjut ke bagian pengepil Di bagian pengepil ini teman-teman Yang bisa dirembah atau diganti Nomor NSM Statistik Sekolah Yang lainnya teman-teman Sudah terkunci Abu-abu Tidak bisa dirembah Atau diganti Ini bisa dirembah teman-teman Lewat aplikasi image Karena sumber datanya ini Berdasarkan sumber data yang ada pada image Untuk yang terkunci Abu-abu seperti ini Oke yang saya Nggak bisa sampaikan pada kesempatan singkat kali ini Mohon maaf jika ada salah atau kurangannya Semoga manfaatnya Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kanak-tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.